Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar, sahabat youtube Dimanapun sahabat berada Semoga sahabat diberikan selamat hari Selamatkan dunia dan akhirat Serta dipanjangkan umurnya Dan dilancarkan segala urusannya Amin Oke, sebelum lanjut ke videonya Mohon tekan tombol subscribe nya ya Untuk membantu channel Papi Tempat ini Tambah berkembang Video kali ini Video Suzuki Carry atau AVV ya Yang mati mendadak Diakibatkan kejadiannya Salah satu komponennya Ada yang rusak Nah disini kita lihat Timing bell nya ya teman teman ya Jadi timing bell nya ini putus ketika saat mobil jalan ya Jadi gak ketahuan Dia panik dan bingung Kemudian mobilnya di starter-starter gak hidup ya Gak lama itu nelfon Papi nih Nelfon Papi kemudian Papi suruh direct ke rumah Nah ini timing bell nya ya Timing bell nya sudah putus Kemudian ini timing bell nya kemungkinan besar belum pernah ganti Karena dari baru katanya gak pernah ganti ya teman teman ya Jadi sampai retak-retak seperti ini Ini udah expired sih kalau menurut Papi ya Udah expired Udah gak layak pakai ya istilahnya Nah disini di video kali ini Papi ingin berbagi ya Karena mobil APP dan Carry Ya itu kalau putus timing bell dia tidak Insya Allah tidak ada Terusakan yang fatal Gak seperti mobil colte Pisah bengkok itu keletnya Jadi kalau mobil colte itu harus Perawatan timing bell nya itu harus benar-benar ya Nah disini Papi mau Pasang timing bell yang baru Sebelum kita pasang timing bell yang baru Kita langkah baiknya kita topkan dulu ya Nanti kita ambil dulu timing bell nya Timing bell nya ini Kita beli yang harganya 200 sekian 220 kalau gak salah Ini udah termasuk paling bagus ya Udah termasuk paling bagus Oke kita lanjut Untuk pemasangan Timing bell ya Jadi sebelum pemasangan Alangkah baiknya kita paskan dulu top nya ya Nah untuk pemasangan top Ini kita paskan pada Titik E ya Untuk pemasangan timing bell Kita paskan pada titik E Nah kita lihat dulu disini ya Nah itu bagian E Bagian E ini Ini harus pas pada coak Pada tutup clap Harus pas pada coak tutup clap Putar sekali lagi ya Biar dia E nya nanti Pas pada coak tutup clap nya Oke kita putar dulu Nah disini sudah ada E Kemudian ada coak nya Kita gejat sedikit ke atas atau ke bawah ya Kalau kurang pas Nah ini sudah lurus ya Kemudian kita cek untuk bagian yang bawah Oke Nah ini dia untuk bagian yang bawah ya Teman teman ya Untuk bagian bawah dia ada garis lurus panjang Kemudian kita putar untuk Baut krek asnya Kita putar searah berlawan Searah jarum jam ya Searah jarum jam Sampai ketemu pada Tanda panah Untuk top Gear Crank sub nya ya Kita putar Sampai pas pada Tanda panah Untuk top Askrut nya Atau top Crank sub nya ya teman teman ya Oke Nah disini agak sulit ya Kemudian kita lihat nih Garis cowak ya Garis cowak ini harus Lurus dengan Tanda panah ya Apabila bergeser Satu gigi Maka akan terjadi Masalah ya teman teman ya Lanjut untuk Pemasangan Timing bell ya sahabat Nah disini papi Udah pasang Timing bell nya ya Ini udah papi pasang Jadi Pemasangan Timing bell itu Pembacaan hurufnya Itu harus Mengarah ke kita ya Untuk pemasangannya Jadi Titik E ini Kemudian tutup Clap Itu harus jajar Kemudian Yang bagian bawah juga Harus jajar ya Intinya Jangan sampai dia Bergerak Satu gigi ya Jadi Istilahnya Lompat timing nya Jadi Untuk Pemasangan Timing bell Itu Pembacaannya Harus Mengarah Arah baca kita ya Oke Setelah ini Untuk Rapi-rapi Beres-beres Kemudian Nanti Coba kita Hidupkan ya Mudah-mudahan Tidak ada Kendala yang lain Jadi Untuk saat ini Kita rapikan Untuk bagian-bagian Yang Kecil-kecilnya Yang kita Bongkar tadi Oke Oke Ikuti terus Videonya Jangan lupa Di subscribe Ya sahabat Supaya Channel Papi Kembal ini Berkembang Dan tambah Maju lagi Untuk Untuk Pemasangan Yang lainnya Sudah kita Bereskan ya Teman-teman Sekarang Kita Coba Untuk Dihidupkan Mudah-mudahan Tidak ada Masalah ya Mudah-mudahan Mobilnya bisa hidup Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Mobilnya sudah hidup Ya teman-teman Mudah-mudahan Tidak terjadi Yang aneh-aneh Ya Karena Kalau mobil Futura Injeksi Sama APB Kalau Kutus Timing Bel Alhamdulillah Masih aman Ya teman-teman Ya Dibandingkan Mobil lain Oke Mobilnya Nanti kita Panaskan Dulu Karena Akinya Sudah Mulai Drop Ya Karena Kemarin Sempet Di Starter Jadi Nggak Hidup Hidup Kemudian Terjadi Ngancing Juga Ya Berat Karena Mungkin Timing bell Nya itu Ngancing Ya Tadi Nggak ketahuan Ngancing Di bagian Ranks up Setelah Setelah itu Benteng Lagi Ya teman-teman Di sini Pelajaran Buat kita Bahwa Berawat Mobil itu Penting Khususnya Pada Timing bell Tapi Kalau Futura Sama APB Masih aman Kalau Mobil lain Itu Tidak aman Ya Karena Ruang Bakarnya Beda Sama Futura Injeksi Seperti itu Seperti itu Jadi Pada saat Mobil Keri Futura Atau APB Mati Mendadak Utamakan Kita Cek Pertama Pada Timing bell Apabila Di starter Enteng Atau Tidak Hidup Oke Seperti itu Aja Infonya Dari Pembang Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax